Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Latifah Eka Nurdiana Saya salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengetahui tentang kecerdasan Kecerdasan merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai pembeda antara manusia dan makhluk Allah lainnya Kecerdasan merupakan salah satu anugerah istimewa yang Allah berikan kepada manusia sebagai faktor pembeda antara manusia dan makhluk Allah lainnya Maka dari itu manusia memiliki kecerdasan yang terbatas dibandingkan makhluk Allah yang lainnya Dengan kecerdasan manusia dapat mengambil ikmah kehidupan dengan secara bijaksana dan beradab Maka dari itu kita bersyukurinya dan mempergunakannya sebagaimana mestinya Agar derajatnya tidak lebih rendah dari binatang karena salah memanfaatkannya Di video selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang kecerdasan menurut ilmu psikologi Awalnya manusia hanya mengenai kecerdasan akal atau kecerdasan intelektual Kemudian manusia juga mengenai kecerdasan emosional Lalu para ahli psikologi menemukan kecerdasan spiritual yang dinilai dari aspek lain dalam diri manusia Tidak berhenti sampai di situ, seorang tokoh pendidikan dan psikologi terkenal Bernama Howard Gardner juga menemukan teori tentang kecerdasan manajemu atau multiple intelligence Apa itu kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan general manusia untuk melakukan tindakan dengan berbagai cara Kecerdasan merupakan kemampuan yang dibawa manusia sejak lahir William Stern, seorang psikolog dan filsuf dari Jerman juga mengatakan pendapatnya Tentang kecerdasan sebagai kesanggupan untuk menyelesaikan diri kepada kebutuhan baru Dengan menggunakan alat-alat berfikir sesuai dengan tujuannya Beliau juga berpendapat bahwa kecerdasan murni berasal dari keturunan Kecerdasan tidak bersifat statis, melainkan sesuatu yang dinamis Kecerdasan bisa meningkat jika terus dilatih Demikian plus sebaliknya Kecerdasan bisa menurun jika jarang dilatih Tiga cara ampuh meningkatkan kecerdasan otak Satu, mengasah otak Untuk mengasah otak, banyak cara yang bisa kita lakukan Seperti menganalisis masalah dan banyak membaca buku untuk menambah wawasan Dua, menenangkan hati dan pikiran Kondisi pikiran dan hati yang tenang dapat meningkatkan rencangan pada sel syaraf Untuk meningkatkan memori dan kemampuan dalam mengontrol emosi Tiga, menyeimbangkan penggunaan kedua belah otak Penggunaan otak secara seimbang dapat menghasilkan kecerdasan ganda Berikut adalah 9 aspek kecerdasan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan Pembawaan atau hereditas Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dasar sejak lahir Kematangan Kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan Pembentukan Segala keadaan di luar diri dari seseorang yang pengaruhi terutama lengkungan Minat dan motivasi Dorongan atau pengembangan diri sangat dipengaruhi oleh minat dan motivasi seseorang Latihan dan bimbingan Dalam pengembangan kecerdasan, mutlak harus dengan latihan dan bimbingan Demikian video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh